Assalamualaikum kembali lagi di Kupas Film bareng gue Abi Barangkali tidak ada salahnya menaruh ekspektasi yang sama setelah pendahulunya 6 tahun lalu menjadi salah satu film yang boleh jadi menjadi indikasi bangkitnya kembali animasi Disney setelah dimonopoli rekanannya Pixar Wreck-It Ralph yang dirilis 2012 lalu hadir dengan kualitas penceritaan yang solid, presentasi yang memukau dan emotional impact yang menutup film tersebut dengan kesan getir manis yang sulit dilupakan Sequelnya masih disutradarai oleh Rick Moore yang walau kali ini dibantu oleh sutradara debutan Phil Johnstone yang di film sebelumnya duduk di kursi penulis Moore dan Johnstone 2 tahun lalu pernah sukses besar dengan Zootopia yang memenangkan Academy Award untuk kategori Best Animation Movie Yang berhasil berbicara mengenai isu rasisme dalam cara yang sangat artistik dan entertaining Sebaliknya di Wreck-It Ralph 2 ini keduanya mencoba menghadirkan isu yang jauh lebih personal mengenai persahabatan dengan pendekatan yang begitu insightful Yang jarang sekali muncul khususnya di ranah film animasi Kekurangan tentu saja masih bertaburan di sana sini Menjadikan Ralph Braggs di internet terasa lebih kendur dari pendahulunya Cenderung misfocus dengan susunan plot yang terasa tidak seimbang dan sedikit kurang nyaman diikuti Dengan tema besar yang sangat dramatik Moore dan Johnstone menyajikannya dengan directing berkelas yang cukup dewasa Dengan pes yang cenderung lamba namun terjaga Namun beberapa subplot yang hadir dan diniatkan untuk membuat film ini terasa lebih kaya dan lebih relevan Meski berhasil di tataran wacana namun terasa mengganggu dan mengaburkan premis yang sejujurnya cukup sederhana Wajar kemudian kita sedikit tersesat oleh filler-filler yang sejujurnya terasa cukup malas Jangan ditanya voice acting dan kualitas tata produksi film ini Masih sama baiknya dengan film pertama Baik John C. Reilly maupun Sarah Silverman mampu menghidupkan kedua karakter utama kita nyaris tanpa kesulitan Sementara kualitas animasinya akan jauh lebih terasa menggelegar disaksikan dalam format 3 dimensi Nyaris tanpa poin-poin cacat yang mengalihkan perhatian Walau tidak sesolid pendahulunya, Break It Rope 2 masih memberikan salah satu tontonan yang memukau, relevan, dan penting Walau barangkali tidak akan membuat kita terseduh-sedan, film ini akan sanggup mematakan hati setiap penontonnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini Share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi semacam ini Bijaklah selalu dalam memilih tontonan Kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh